Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alvaid Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Rabu 9 Juni 2021 Serta daftar kelasmen dan jadwal berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil pertandingan ketujuh kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Rabu 9 Juni 2021 Turkmenistan menang 3-2 versus Lebanon Dan Sri Lanka kalah 0-5 versus Korea Selatan Kelasmen sementara grup A, Surya memimpin dengan koleksi 21 poin Diikuti Cina dengan koleksi poin 13 Kelasmen sementara grup B, Australia memimpin dengan koleksi 18 poin Diikuti Yordania dengan koleksi poin 13 Kelasmen sementara grup C, Iraq memimpin dengan koleksi 14 poin Diikuti Iran dengan koleksi poin 12 Kelasmen sementara grup D, Arab Saudi memimpin dengan koleksi 14 poin Diikuti Uzbekistan dengan koleksi poin 12 Kelasmen sementara grup E, Qatar memimpin dengan koleksi 22 poin Diikuti Oman dengan koleksi poin 12 Kelasmen sementara grup F, Jepang memimpin dengan koleksi 21 poin Diikuti Tajikistan dengan koleksi poin 10 Kelasmen sementara grup G, Vietnam di peringkat pertama dengan koleksi 14 poin Diikuti Uni Emirat Arab dengan koleksi poin 12 Kelasmen sementara grup H, Korea Selatan memimpin dengan koleksi 13 poin Diikuti Lebanon dengan koleksi poin 10 Hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak berikutnya Jadwal pertandingan ke-8 Jumat 11 Juni 2021 Malaysia vs Vietnam jam 23.45 Dan Indonesia vs Uni Emirat Arab jam 23.45 Live Mola TV dan SJTV Itulah hasil dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2021 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga Terima kasih telah menonton cakap